Jangan takal lo memaksakan diri. Tidak boleh menjual aset sampai nanti menyebabkan menjadi berhenti kehidupan. Menjual rumah gara-gara ingin kurban akhirnya dia jadi ngontrak. Oh itu takal lo. Tidak boleh. Kalau punya aset lebih dari satu, baru dijual silahkan. Emas punya 1 kilo. Jual 10 gram bisa kurban. Emas cuma 2 gram. Dijual kurban. Tuh sangsara pasti. Nah itu maksudnya takal lo.